Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla mengaku diminta Hamas untuk menjadi mediator perdamaian dengan Israel. CK menyebut permintaan itu disampaikan ketika ia melakukan pertemuan dengan Hamas didampingi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada 5 Mei 2024. Terkait permintaan menjadi juru damai dengan Israel, CK memandang upaya mencapai perdamaian kedua pihak ini sulit dilaksanakan sebelum internal Palestina bersatu terlebih dahulu. CK kemudian memberikan saran agar internal Palestina dalam hal ini kelompok Hamas dan Fatah untuk bersatu terlebih dahulu. Jika nantinya kedua kelompok ini sudah bersatu, CK memastikan Indonesia bersama Malaysia akan mencari cara untuk mendamaikan mereka dengan pihak Israel. Meski begitu, CK pun tak menampik jika upaya mendamaikan Israel dan Palestina tergolong sulit. Jangankan Indonesia, jika melihat kondisi saat ini PBB dan negara-negara timur tengah lainnya yang berupaya mendamaikan kedua pihak ini nyatanya masih kurang dianggap oleh pihak Israel. Oleh karena itu, CK menilai upaya perdamaian Israel-Palestina ini juga harus dilakukan oleh seluruh negara. Pada 6 Mei 2024, Hamas mengumumkan telah menerima proposal genjatan senjata yang diajukan Mesir-Katar untuk menghentikan perang dengan Israel di Gaza. Namun begitu, Hamas memberi syarat agar Israel bisa menghentikan serangannya dan menarik pasukannya di seluruh jalur Gaza. Tak berselang lama, permintaan Hamas langsung ditolak Israel. Israel menilai pengumuman Hamas tampak seolah-olah merupakan tipu muslihat yang ditujukan untuk membuat Israel terlihat seperti pihak yang menolak kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan pasukannya akan tetap melanjutkan operasi di Rafah untuk menekan Hamas secara militer. Terima kasih telah menonton!